Tuh sahabat ya Seperti ini reaksinya ketika POC Asam Bertemu dengan abu sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Sampai berjumpa kembali bersama Maman Adanyu Channel Alhamdulillah sahabat Tani hari ini Adwin akan berbagi kembali ke teman-teman semua Kali ini kita mau membuat Kupuk KNO 3 putih buatan sahabat Tapi enggak pakai duit, enggak pakai modal sahabat ya Nah karena 15 hari yang lalu Kita sudah memperbanyak jakabak tinggi kalium sahabat ya Ini dari buah cabai Hari ini kita akan kombinasikan sahabat ya Dengan abu untuk mendapatkan KNO 3 putih buatan sendiri sahabat Oke sahabat Tani sebelum ke pembuatan Pupuknya kita lihat dulu Tanamannya sahabat ya Karena pupuk yang akan kita gunakan Ini kita akan aplikasikan pada tanaman timun ini sahabat ya Yang sekarang usianya sudah 38 HST Oke sahabat Tani kita lihat-lihat dulu Tanamannya usia 38 HST untuk timun mira F1 dari benih kuartiwi sahabat ya Sahabat Tani seperti ini perkembangan terbarunya Alhamdulillah tanaman timun mira ini memang bagus ya Dari sisi kelebatannya Memang bisa kita perhatikan Ini buahnya cukup lumayan ya di batang utama juga Sudah bisa kita lihat sudah mau besar nih Dan itu sudah agak besar di bawahnya Dan ini sudah dipanen dua kali sahabat ya Totalnya sudah 6 kg kita dapat dari petikan pertama dan kedua sahabat ya Nah ini teman-teman kita senang ya Kalau melihat pentil timun agak besar seperti ini Terus lurus lagi Ini bakal bagus ini nantinya teman-teman Ini ciri-ciri pentil timun yang bagus teman-teman Ini dari kecil saja sudah lurus seperti ini Nah ini timun mira seperti ini teman-teman Di usia 38 HST Bakal-bakal buahnya banyak sekali teman-teman Tuh ya bisa kita lihat Nah ini Nah ini teman-teman Ini bakal-bakal buah Yang sudah bermunculan Di usia 38 HST teman-teman ya Nah ini Ramai sekali bakal-bakal buahnya Dan ini untuk update terbarunya Untuk yang berbuah 3 waktu itu sahabat ya Nah sekarang seperti ini Ini yang dua Ini yang satunya teman-teman ya Ini dari kecil saja sudah bagus-bagus ya Timun mira ini Sudah lurus gitu Dari kecil juga sudah Seperti ini teman-teman Sudah mau besar ya Ini ciri-ciri buah-buah yang akan bagus nantinya teman-teman Nah ini sudah mulai besar Ini nanti sore dipetik teman-teman ya Yang sudah seperti ini Nah ini Ini Padahal kemarin sore sudah dipetik teman-teman Tapi sudah Gede lagi teman-teman ya Nah ini Juga berhubungan dengan Perawatan rutin Kalau untuk soal buah cepat gede Nah ya teman-teman ya Nah ini Ini semakin cepat Kita memetik timun Maka semakin cepat pula Timun-timun yang kecil ini Besar teman-teman ya Dan tutorialnya kemarin sudah admin sampaikan Ke teman-teman Bagaimana Cara Agar Timun cepat besar ya Supaya kita bisa Panen tiap hari teman-teman Nah jadi Yang di bawah Itu harus Kita petik Supaya Yang di atasnya Cepat nyusul teman-teman ya Nah supaya yang kecil-kecil ini Cepat Gede gitu Nah itu kan di bawah tuh Ada buah tuh di bawah tuh Itu harus cepat dipanen nanti Supaya yang ininya Nanti Ikut gede lagi Gitu kan Nah itu Nah ini kan di atasnya Sudah ada lagi nih buah nih Supaya yang di atas ini gede Yang di bawahnya Harus diambil teman-teman ya Nantinya kan seperti ini dia Cepat gede teman-teman Dan untuk nutrisinya sendiri Kalau Pengen ini cepat besar Pupuknya KNO3 putih Kalau dari toko mah teman-teman ya Tapi KNO3 putihnya Kita hari ini bikin sendiri aja Soalnya Udah kehabisan modal Maman ada aja channel teman-teman Jadi Untuk sementara Kita Manfaatkan dulu Pupuk-pupuk yang sudah kita aplikasikan ke sini Di antaranya ada KCL Waktu itu yang kita buat Bionuklir ya KCL Ponska SP36 Yang sudah kita aplikasikan Dan sekarang Pupuknya sudah habis Tapi insya Allah nanti Kalau untuk MKP nya Kita akan bikin lagi Walaupun dari Buatan sendiri Insya Allah nanti Kualitasnya akan Bagus teman-teman Nah ini Untuk buah-buah bawahnya Seperti ini teman-teman Bisa kita saksikan Timun ini dari bawah ya Dari buah bawah Ini sudah Lebat ya Dari bawah Sudah mulai Rame Nah ini teman-teman Ini buah bawah semua Teman-teman ya Nah itu Dari bawah sudah Lebat Dan untuk buah bawahnya juga Tidak diragukan lagi Teman-teman ya Bisa teman-teman saksikan Nah ini teman-teman Ini buah bawahnya Ini Ciri-ciri Timun akan Bagus teman-teman Dari kecil aja Sudah lurus Teman-teman ya Ini posisi Buah bawah Teman-teman Nah ke atas Terus aja Muncul buah Teman-teman ya Nah ini Ke atas Terus Nah ini Buah terus Yang muncul Alhamdulillah Teman-teman ya Nah ini juga Teman-teman Nah itu teman-teman ya Buah bawah Teman-teman Nah ini Seperti ini teman-teman Perkembangan Timun Mira 38 HST Teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Untuk perkembangannya Timun Mira F1 Usia 38 HST Nah supaya Buah buah ini Cepat besar Kita perlu Kasih KNO 3 putih Kalau beli dari Tokoma Teman-teman ya Tapi Ini juga bisa Bikin sendiri Nah seperti ini Teman-teman Untuk Buah Yang terbaru Timun Mira F1 38 38 HST Teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Ini yang mau dipetik besok juga ada teman-teman ya Nah ini Nah ini besok pagi Ini juga bisa dipetik teman-teman ya Seperti ini Nah ini teman-teman Posisi buah bawahnya Mantap sekali teman-teman ya Nah ini Nah ini teman-teman Wah teman-teman Ternyata disini juga ada yang gede teman-teman Ini nanti sore Atau besok Ini bisa dipetik teman-teman ya Kalau sudah sebesar ini teman-teman Nah ke atasnya juga Sudah banyak Bakal-bakal buah teman-teman ya Nah itu juga teman-teman Itu juga nanti sore bisa kita petik teman-teman ya Sudah besar teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman Rame sekali Buah-buahnya teman-teman ya Nah banyak sekali buah-buahnya teman-teman Untuk Timun Mira F1 Usia 38 HST teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Perkembangan buahnya Oke sahabat Tani Kita langsung saja ke proses pembuatan pupuknya Nah ini Wadah pupuk pengganda buah kita Sudah kosong sahabat ya Ini akan kita buat KNO3 putih disini Admin akan membuat pupuknya Dari air Jakabat ini saja Ini tentunya tinggi kalium sahabat ya Karena Dari buah-buahan ya Ini dari buah cabai Nah untuk Airnya nanti Takut kurang gitu ya Kita akan tambah dengan Bionuklir ya Bionuklir generatif Yang sudah kita buat lama Ini juga air Jakabat sebetulnya Cuma sudah ditambah dengan KNO3 putih waktu itu ya Ini sudah Bionuklir dari KNO3 putih Dan untuk gulanya Kita juga Tidak pakai gula Kita pakai Ampas kopi ini saja Kita akan Mengambil Itunya Abunya sebagai sumber Kaliumnya Nah sahabat ya Nah kalau misalkan Ada tanah kering Seperti ini Tanah hangus Ini juga bisa Dimasukkan saja Teman-teman ya Ya sahabat tani Yang pertama Kita masukkan dulu Abunya ya Kita menggunakan Satu ember Sahabat ya Abu dari Batok kelapa Sahabat ya Nah sahabat tani Supaya teman-teman Paham Fungsi dari POC asam Sekarang admin akan Siramkan POC asam Ke Abu Sahabat ya Ini POC Mengkudu Sahabat ya Pengganti cuka Sahabat Tuh Sahabat ya Seperti ini Reaksinya Ketika POC asam Bertemu dengan Abu Sahabat ya Nah jadi Seperti ini Kondisinya Muncul Seperti busa Seperti itu Teman-teman ya Nah teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Ampas kopinya Teman-teman ya Ini juga bisa Diganti dengan Gula ya Baik gula merah Ataupun gula pasir Teman-teman ya Ataupun molase Teman-teman ya Bisa juga Pakai molase Kita masukkan Teman-teman Ya sudah masuk Sekarang kita tinggal Masukkan POC dari Air Jakaba Teman-teman ya Ya sekarang Kita masukkan Air Jakabanya Teman-teman Jakabanya Jangan dimasukkan Teman-teman ya Masukkan airnya Nah sekarang Kita aduk Teman-teman Wow Mendidih Teman-teman ya Supaya ini penuh Kita tambah Dengan ini Teman-teman ya Dengan Bionuklir Generatif Yang bahannya Juga sama Dari air Jakabat Teman-teman ya Cuma ini Sudah ditambah Dengan KNO3 putih Teman-teman Nah untuk dosisnya Kita nanti Gunakan Satu kelas Teman-teman ya Atau 200ml Per 10 Liter air Sahabat ya Itu untuk Kocor Teman-teman ya Dan kalau untuk Spray Gunakan Satu gelas ini Per 15 liter air Itu untuk Aplikasi spray Spraykan Di pagi hari Kalau untuk spray Sahabat ya Kalau untuk Kocor Aplikasikan Di sore hari Oke Sahabat Tani Sekarang Kita tinggal Permentasi Ini Kita Permentasinya Selama 24 jam Saja Teman-teman ya Ini Kita Biarkan 24 jam Ini Sudah Bisa Di Aplikasikan Teman-teman ya Nah sekarang Untuk jamurnya ini Ini kita Tambah dengan Air Kelapa Sahabat ya Nah setelah Dikasih air Kelapa Seperti ini Ini Kita Tinggal Tutup aja Dengan Kain Teman-teman ya 15 hari Lagi nanti Kita Panen Pupuk lagi Teman-teman ya Ini Kita Fermentasi Lagi 15 hari Kedepan Ini Jadi Pupuk Belebat Buah Lagi Teman-teman ya Oke sahabatani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau